Salam saudaraku indikasi Tuhan Yesus Kristus kembali pada program resiran renungan singkat GKJ Petoran Irman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh anak bani sekolah minggu GKJ Petoran Lukas 8 ayat 24 guru guru kita binasa Saudaraku indikasi Tuhan Yesus Kristus ada seorang ibu pemilik salon nampak murung Setelah dokter memponis dirinya kena kanker payudara dan sudah menjelar ke paru-paru Ia bercerita sudah menempuh jalur pengobatan herbal dan terapi listrik untuk mematikan sel-sel kankernya Satu hal yang membuatnya murung adalah pikirannya bahwa umurnya baru 43 tahun Anaknya baru SMP dan ia tidak siap jika akhirnya mati karena penyakit kanker Wajar bukan? Orang yang menghadap penyakit kanker selalu takut jika mengalami kematian Ia merasa jiwanya terancam bahaya dan akan segera berakhir dengan cepat Kepuslah semua bayangan akan masa depan dan harapannya Mirip dengan para murid yang ketakutan menghadapi gelora badai laut Kematian yang dibayangkan sedang menggoncang mereka Ketakutan membuat seorang dihilangan cara berpikir tenang dan positif tentang hari depan Para murid dalam ketakutannya mencari Yesus yang buru Bukan dengan bahasa yang positif tetapi sebaliknya Menuduh seolah-olah Tuhan Yesus tidak peduli Mereka akan binasa Sebab Yesus didapati sedang tidur di bulitan perahu Bahasa negatif orang yang ketakutan Guru kita binasa Apa yang diperbuat Yesus? Seolah menegur dengan keras Benarkah saat badai datang berarti seketika mereka binasa? Ternyata tidak Masih ada peluang untuk selamat Yesus dengan enteng menghardik badai itu dan meminta jadilah tenang Yesus menegur para murid yang ketakutan Agar memilih untuk bersikap tenang lebih dahulu Kecemasan dan ketakutan tidak dapat mengubah keadaan apapun Sikap tenang, berdialog dengan badai dan memintanya tenang Sudah cukup Yesus menegur dengan keras Dimanakah percayamu? Jika Yesus bersama kita saat mengalami badai kehidupan Maka seberapa percayakah pada pertolongannya? Badai saja patuh dan taat mendengar perintahnya Bagaimana dengan kita? Yesus meminta kita lebih belajar untuk mengendalikan emosi Dan sikap negatif dalam diri ketika menghadapi masalah Selalu ada jalan keluar yang baik Jika masalah itu dibicarakan bersama dengan dia yang mempunyai segalanya Tuhan menolong Amin Terima kasih telah menonton!